Halo ke pretani betani Indonesia pasti jaya Oke bos bos ke pretani di seluruh Indonesia balik lagi seperti biasa di channel YouTube Sonaki Indonesia yang mana kita selalu hadir untuk disediabarinya selalu memberikan informasi terbaru pada kondisi untuk harga bawang merah dari mulai informasi untuk harga bawang merah sayur dari para petani terus harga untuk masuk ke lapak pasar pada lapak bawang merah maupun pada kondisi untuk harga ejeran serta pada informasi harga benih atau harga bibit bawang merah yang selalu kita informasikan disediabari jadi biar nanti ke depannya untuk para bos ke pretani atau para petani bawang merah di seluruh Indonesia langsung tahu pada kondisi naik turunnya harga untuk bawang merah bisa langsung di subscribe channel YouTube Sonaki Indonesia seperti pada informasi pada harga bawang merah untuk hari ini yang mana pada tanggal 13 Januari 2024 untuk informasi pada harga bawang merah sayur dari para petani untuk informasi pada harga bawang merah sayur dari para petani pada hari ini yang mana seperti biasa menurut ukuran ukurannya untuk harga bawang merah yang ukurannya kecil ukuran pabrikan indofutan harganya cukup lumayan rendah karena harga dari para petani untuk bawang merah yang ukurannya kecil harganya mulai dari Rp10.000 per kilogramnya hingga Rp14.000 per kilogramnya dari para petani kemudian pada kondisi untuk harga bawang merah yang ukurannya tanggung mulai dari tanggung kecil tanggung rata ataupun tanggung besar untuk harga bawang merah yang ukurannya tanggung harga dari para petani mulai dari Rp14.000 per kilogramnya hingga Rp17.000 per kilogramnya pada harga dari para petani serta pada kondisi untuk harga bawang merah yang ukurannya besar hingga superan saat ini untuk rata-rata bawang merah yang ukurannya besar masih cukup lumayan stabil meskipun tidak seperti di minggu-minggu kemarin yang harganya cukup lumayan bagus harga dari petani untuk bawang merah yang besar hingga superan mulai dari Rp17.000 per kilogramnya hingga Rp20.000 per kilogramnya dari para petani tapi untuk yang dijual kelangsung di ajaran mungkin masih di atas Rp20.000 per kilogramnya pada saat ini dan sedikit tambahan untuk kondisi harga ditaripan para penebas atau harga tutulan para penebas pada kondisi harga seperti ini untuk harga taripannya mulai dari Rp10.000 per kilogram hingga Rp15.000 per kilogramnya untuk harga ditaripan para penebas pada hari ini untuk kondisi harga benih atau harga bibit bawang merah untuk yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam bibit atau benih atau dari merebas untuk rata-rata yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam harganya mulai dari Rp31.000 per kilogram hingga Rp37.000 per kilogramnya pada hari ini dan untuk harga benih atau harga bibit bawang merah dari varietas nganjuk atau bibit bawang merah nganjuk untuk harganya mulai dari Rp25.000 hingga Rp33.000 per kilogram tapi untuk lebih lanjut informasi tentang benih atau bibit bawang merah nganjuk bisa hubungi nomor WA di bawah atau bisa melalui telepon seluler untuk informasi harga bawang merah hari ini untuk harga pasokan pada bawang merah sayur untuk di pasar Induk Ramadzati Jakarta yang mana pada kondisi saat ini untuk harga bawang merah mulai ada penurunan lagi sekitar Rp1.000 per kilogram harga bayang pasokan yang cukup lumayan rendah saat ini untuk harga pasokan yang masuk ke lapak pasar Induk Ramadzati Jakarta pada bawang merah hanya Rp19.000 per kilogramnya pada saat ini kemudian pada harga bawang putih mulai merangkak naik lagi harga naik sekitar Rp1.000 per kilogram untuk pasokan pada bawang putih untuk pasokan pada bawang putih masih tinggi karena saat ini untuk harga pasokannya masih mencapai Rp33.000 per kilogram kemudian selain informasi harga pasokan juga kita memberikan informasi harga eceran yang mana ini semoga menjadi pandangan untuk para pengecer untuk bawang merah harga eceran rata-rata Rp38.000 per kilogram eceran tertinggi masih Rp45.000 per kilogram untuk harga eceran terendah bawang merah sekitar Rp30.000 per kilogram pada hari ini untuk harga eceran bawang putih yang mana eceran rata-rata bawang putih Rp30.000 per kilogram eceran tertinggi mencapai Rp40.000 per kilogram serta pada harga eceran bawang putih untuk harga terendahnya Rp25.000 per kilogram pada hari ini kemudian untuk informasi dari berbagai pasar untuk harga bawang merah hari ini mulai dari pasar Induk Ramadzati Jakarta Rp29.000 per kilogram dengan pasokan 116 ton atau bisa dikatakan pasokan yang naik menurut data di pasar Induk Ramadzati Jakarta terus pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang Selatan Rp28.000 per kilogram pasokan 58 ton untuk pasar Caringin Bandung Rp28.000 per kilogram pasar Induk Cipitung Bekasi Rp29.000 per kilogram pasar Johar Semarang naik Rp1.000 per kilogram hingga Rp30.000 per kilogram pada harganya dan pasokannya juga naik 58 ton menurut informasi dari berbagai pasar di Jawa Tengah seperti di pasar bawang merah Magelang kemudian pasar Legi Surakarta maupun di Yogyakarta untuk harga pasokan bawang merah harganya memang Rp30.000 per kilogram untuk harga rata-rata pasokan terus untuk informasi dari Jawa Timur seperti di pasar Sukomoronganju pasar bawang merah Malang dan pasar bawang merah di Probolinggo serta pasar pabean di Surabaya harga rata-rata untuk di Jawa Timur harga pasokannya Rp28.000 atau Rp29.000 per kilogram pada hari ini di pasar Induk Cipung Baring Palembang Rp30.000 per kilogram pasar pembangunan Pangkal Pinang Rp35.000 per kilogram pasokan 8 ton untuk di pasar Metro Bandar Lambung Rp30.000 per kilogram pasar besar Palangkaraya Rp38.000 per kilogram dan di pasar 5 Banjarmasin Rp30.000 per kilogram dengan pasokan 100 ton itu untuk informasi harga bawang merah pasokan hari ini semoga bermanfaat keberatani, petani Indonesia, pasti jaya! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!